Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Di video kali ini, gue ingin sharing si salah satu kendala gue Jadi tuh gue sekarang menggunakan 2 komputer Ini 1 laptop dan 1 PC Ini laptop udah jadul banget sih, ini laptop jaman gue SMA Sedangkan PC gue lebih baru, rakyat 2018 Nah, kendala gue disini adalah Gimana caranya gue bisa lebih efisien gitu Mengendalikan 2 PC Tapi tanpa menambah mouse atau keyboard tambahan Karena meja gue tuh kecil banget Dan kayaknya terlalu penuh kok Nambah 1 mouse dan 1 keyboard lagi Bulut 1 aja rasanya udah penuh Nah, sampai akhirnya gue menemukan Ada 1 cara gimana Gue bisa mengendalikan nih si laptop ini Yang menggunakan OS yang berbeda Tapi dengan 1 mouse dan 1 keyboard aja Yang tersambung ke komputer utama Gimana caranya? Gampang banget Bersama gue bagus Ini adalah cara mengendalikan 2 PC Dengan 1 mouse dan 1 keyboard aja Oke disini gue akan kasih tau ke kalian Bagaimana cara mengendalikan 2 PC ini Hanya menggunakan 1 mouse dan 1 keyboard aja Caranya tuh gampang sebenernya Kalian ada 1 software namanya share mouse Ini aplikasinya gratis Ada berbayarnya juga kalau gak salah Dan ini bisa Apa ya Sangat membantu gue Ketika ingin produktif Dengan menggunakan 2 laptop Eh, 2 laptop ya 2 laptop atau 1 laptop atau 1 PC ya Apapun lah 2 PC gitu Sama aja Nah, gimana sih caranya? Ini dia Oke, jadi hal pertama yang kalian harus lakukan Untuk bisa mengendalikan 2 komputer yang berbeda ya Disini gue ada punya 2 komputer 1 PC, 1 laptop Itu akan harus download software yang namanya share mouse Jadi langsung aja di googling ya Share mouse Oke Pilih Begitupun di komputer yang kedua ya Pilih juga share mouse Harus di download juga Sudah download Pilih download Terus download share mouse Sama disini juga Pilih download share mouse Oke Nah, sambil menunggu upload Ada 1 catatan lagi Pastikan kalian sudah tersambung ke sambungan wifi yang sama Dari downloadnya ini sih Dia juga support di Mac juga ya Jadi gak cuma Windows aja Oke, kalau sudah Kita buka dua-duanya Nah, setelah ini Kalian install aja kayak biasa Nah, kalau sudah terinstall seperti ini Sebenarnya udah bisa langsung kalian pakai nih Tuh Bisa lihat gak? Gue gerakin nih pakai mouse Satu mouse aja ya Gerakin dari kiri nih Gue gerakin kayak kanan Kanan, kiri Kanan, kiri Kanan, kanan, kiri Puter-puter Nah, gitu Nah, terus Kalian bisa ke display manager Disini untuk menentukan Posisi layarnya seperti apa Atau posisi komputernya seperti apa Karena disini gue pakai Dua display Kiri dan kanan Jadi gue udah konfigurannya seperti ini aja Udah enak nih Jadi yang A yang utama disini Yang kedua yang B di sebelah sini Tuh, dia kiri kanan Tapi kalau misalkan Kalian posisinya atas bawah gitu juga bisa Yang ininya sebelah kiri bisa Di bawah juga bisa Mau Kayak gini juga bisa nih Ya, pokoknya ini agak bebas lah Terserah mau gimana Nah, ini adalah kan yang versi gratisnya ya Kalau versi gratisnya sih Kalian dapat yang basic Yang buat geser kiri-kanannya gini Tapi kalau misalkan Kalian punya duit lebih gitu ya Kalian bisa pakai yang versi berbayarnya Yang berbayar itu Kalian bisa copy-paste data Jadi dari komputer satu Komputer dua Kalian tinggal geser aja Copy-paste Itu akan langsung ter-transfer datanya Gue gak tau sih seberapa besar Atau seberapa cepat Karena gue belum pernah nyupi versi berbayarnya Tapi bisa dan sangat memungkinkan Apakah software ini punya kekurangan? Iya Kadang dia suka ngadet sendiri ya Jadi kalau kalian dari misalnya Komputer utama Terus kalian gerak ke komputer yang kedua Itu kadang gerakannya Suka gak mulus tuh Dia suka nge-lag gitu ya Ini gak tau faktor software-nya Atau faktor internet di rumah gue Yang wifi-nya lebih tepatnya Karena dia sangat bergantung Pada sambungan internet dan wifi-nya Jadi dia bisa agak ngadet-ngadet gitu Itu sih kekurangannya sejauh ini Yang gue temukan Kalau soal reliability-nya Menurut gue cukup baik Karena setiap gue nyalain komputer Dia langsung aktif Tergantung settingan Windows kalian sih sebenarnya itu Coba kalau tempat gue sih langsung aktif ya Jadi bisa langsung kepake Jadi kalau pagi Gue mau langsung mulai kerja Gue tinggal nyalain dua-duanya Tinggal geser-geser aja Gitu Udah gitu aja Gampang banget Sekian dari bagus Jangan lupa untuk like dan share video ini Terus juga di kolom komentar Pendapat kalian soal video ini Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi Kunjungi juga situs nextrend.com Untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Buat yang belum Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya Terima kasih sudah menonton